Minim ilmu islam dari sutradara film Nusa buat anggam mudah jadi menikah HTI ditulis oleh Manuel dari siwar.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Film animasi Nusa adalah salah satu karyana bangsa yang disebut-sebut mencuri perhatian rakyat Indonesia Film ini menjadi sorotan lantaran Eko Kuntari dan Denny Seregar mengomentari pakaian yang tidak mencirikan Indonesia Melainkan Taliban, Cabang, Hilafah, dan Felix Shaw Angga sasongkot sebagai sutradara dan produser film ini pun bereaksi keras soal cuitan Eko dan Denny Seregar Angga mengatakan Eko sebagai ayam sayur dan menantang Eko untuk berdiskusi langsung sama dirinya Seperti orang ini tidak sadar dia dipakai oleh Felix Shaw untuk propaganda HTI Selain menyerang balik Eko Kuntari, Angga sasongkot dengan songongnya menantang Denny Seregar yang menyerang film kilapah ini Untuk berdiskusi, dia mengatakan Denny Seregar banyak bacot dan takut Emosinya muncrat-muncrat di Twitter, ngamuk-ngamuk tanpa paham masalah akarnya Dari cuitanya, kelihatan sekali Angga sasongkot meluapkan kekecewaannya Karena filmnya jadi gak laku karena dapat kritikan negatif dari Denny Seregar dan Eko Kuntari Tapi Angga kelihatannya tidak mau melihat akar pemasalahannya seperti apa Emosi tersembur begitu Tapi jawaban Denny Seregar sudah sangat jelas bahwa Angga itu Kristen Dia gak tahu apa yang terjadi di agamanya Denny Seregar Bahwa Denny mengatakan di agamanya, banyak penumpang gelap seperti HTI, Felix Shaw, model-model anak di sekolah radikal yang gampang kafir-kafirkan orang Namun Angga sasongkot ini akhirnya bikin ulas semakin panjang Dia mengatakan Denny Seregar tongkosong hanya ngomong di Twitter Halah Angga, oh Angga, kamu itu produser film cabang Taliban Bahaya banget kalau orang Kristen macam ini gak tahu apa dampak radikalisme di Indonesia nanti Memang awalnya HTI ini sering merangkul orang-orang yang gak paham soal Islam untuk menjadi alat propagandanya Mereka pernah janji kalau NKRI itu bersyariah, orang Kristen tetap bisa ke gereja Haduh ini tipuan palsu iblis, palsu sepalsu-palsunya Buktinya adalah Suriah, Yaman, Palestina, Afganistan dan berbagai negara lainnya Yang dimana radikalisme al-HTI dan T-E-R-O-R-I-S berkembang Angga sasongkot seharusnya pahamlah setidaknya dari Denny Seregar Orang Kristen kan harusnya diajari lebih rendah hati ya Ya gak? Kelihatan, orang ini arogin, tidak mau meribat kritikan Gara-gara apa? Gara-gara Denny Seregar gak mau diajak nonton Lah, ngapain juga nonton film yang terang-terangan mempresentasikan radikalisme? Saya kira sebagai orang Kristen Angga ini harus tahu dong, tengah pinggir Apalagi ini film bernuansa Islam yang Angga sama sekali tidak tahu Kalau mau bikin film, ya kenapa gak bikin film Kristen aja sih? Biarkan agama Kristen yang disiarkan dan kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan? Lah ngapain juga urusin agama orang lain? Salah pula Reaksi-reaksi netizen kepada Angga Sasongkot, sisut radara dan produser film radikal Sangat kecewa banget Angga Sasongkot ini disebut BRGSEK oleh netizen Bahkan Angga disebut tidak tahu kalau Denny Seregar dan Eko Kuntadi malah dengan mati-matian Juga membela orang Kristen yang dipersekusi HTI Buat beberapa netizen, Angga ini sudah blunder Dia ingin melibatkan diri dalam proyek ngais duit dari jualan agama Bukan saya ngomong ya, ini netizen Ngais duit dari jualan agama Non-muslim tapi mau coba bikin film muslim Lalu muslimnya cabang radikal pula Aduh, bikin malu orang Kristen Lihat nih siapa endorse Nusa dan Rara Lihat gambarnya, perhatikan juga atribut-atribut yang digunakannya Angga Sasongkot gak tahu Felix Xiao itu siapa Apakah baru semuanya dibalik saya kenal orang Nahdiin Saya kenal anak Gus Dur Lantas membuat radikalisme itu selesai Enggak lah, saya juga kenal Prabowo Tapi saya gak dukung dia Pertanyaan lanjutannya Angga dimana ketika gereja tidak boleh dibangun Karena tekanan orang-orang radikal Pendukung Hei Lava Diam saja kan dia Ketika Dini Seregar mati-matian bela para pemeluk agamanya Angga, Angga malah mati-matian bela filmnya Felix Aduh, jangan menyesal Angga Nanti kalau kamu pernah menjadi orang-orang dekat Felix Dan melayani radikalisme di Indonesia Dan kemudian Dini Seregar diam Dan tidak mau lagi memperjuangkan orang-orang Kristen Karena kamu, ini serius Bukan serial film Begitulah ulah-ulah Rizik yang dulu serang KINU Kini mengharapkan sinar dari KINU Digulis oleh Ca Anton dari Suar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kita mungkin bertanya-tanya Mengapa Habib Rizik mau berjubat data menghadiri pemakaman Bah Mun Yang merupakan KINU Bahkan menurut informasi dari dita besar Habib Rizik lebih dulu datang dan menunggu di lubang yang salah Padahal Habib Rizik itu bukanlah orang NU Bahkan dulu pernah dianggap menghina Gus Dur Yang juga salah satu KINU Sahabat dari Bah Mun Tidak hanya datang di pemakaman Bah Mun yang berjubal Habib Rizik pun seperti tamu tadi undang Dan memaksakan diri untuk berdoa dengan suara lantang Sebagai upaya untuk memimpin sebuah doa dalam proses pemakaman Bah Mun Melihat sinar Habib Rizik yang sudah redup Semua orang menjadi berasumsi terkait klaim Pimpin doa di pemakaman Bah Mun adalah upaya mendompleng sinar dari Bah Mun Namun justru yang terjadi justru sebaliknya Habib Rizik tidak mendapat simpati dari umat Tetapi tak sedikit yang mengkritiknya Saya lihat MRS Muhammad Rizik Sihab Memang hadir sejak awal dan berkerumun di lubang yang salah Saya tahu nomor lubang Karena yang mengurus di Provinsi Mekah adalah Tokoh NU Saudi yaitu Kiai Haji Dr. Fahmi Dr. Fahmi lah yang menemui pejabat Provinsi Mekah Yang dipastikan Bah Mun dimakamkan di pausinya Sangat strategis di Kompleks Makla Tutor Agus Maftoh di Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Seperti yang dilansir di etik.com Rabu 7 Agustus Selanjutnya tanpa baba Habib MRS membacakan doa dengan surat keras di tengah kerumunan Jawa'ah Setelah itu baru saya bisa masuk ke kerumunan Bersama Bapak Menteri Agama Dan kemudian kita berdoa bersama-sama Untuk Bah Mun dan Pak Menak Berpesan kepada kita Untuk selalu meladani Bah Mun Ujarnya Ini yang saya sebut sebagai ketidak etisan Meski saya muda Saya ini menjadi bapak seluruh warga negara Indonesia Yang ada di Arab Saudi Dan saya sebagai Sohibul Bait Atau yang punya hajat Saya heran ada orang tanpa kondinasi dengan Sohibul Bait Memposisikan diri sebagai pembaca doa Ujarnya Dalam tradisi NU ulama Kalau disuruh berdoa Masih memakai budaya ewu-pekewu Yang senior biasanya yang didorong Untuk berdoa dan kia-kia yang junior mendampingi Laini kok ada yang main serobot doa tanpa izin Sohibul Bait Yang punya tanggung jawab Mulai proses perizinan Sampai pemakaman Seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam di Indonesia Khususnya Nahdlatul Ulama Ini tak etis Dan tidak dikenal dalam tradisi pesantren Bebernya Sebenarnya kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir ini Nama Habib Rizik banyak tercoreng dengan berbagai masalah Salah satunya adalah kasus chat enak-enak Meskipun para pengikut Habib Rizik membantah Tetap saja Bukti yang sudah terlanjur menyebar Tidak bisa ditarik kembali dari dunia maya Dan juga sulit untuk dibantah Selain itu Banyak hoaks mengenai Habib Rizik Yang menjadi sahabat Raja Salman pun Kini terkuak dan justru membuat nama Habib Rizik Makin hancur Karena saat ini Habib Rizik bermasalah dengan overstay Yang harus membayar denda jika memang ingin pulang ke Indonesia Padahal dulu Para pengikutnya banyak yang bilang Habib Rizik memiliki visa tanpa batas Serta begitu dihormati oleh kerajaan Arab Saudi Tidak hanya itu ketika ramai masalah pembakaran bendera HTI Oleh bansir yang merupakan bagian dari NU Habib Rizik pun berseru dari Arab Supaya para pengikutnya memasang bendera Tauhid berlatar hitam Yang kerap dikebarkan oleh HTI Hingga IS Hal ini tentu saja terkesan sebagai upaya untuk menyerang NU itu sendiri secara tidak langsung Namun lucunya ketika Habib Rizik menyerukan pemasangan bendera Tauhid Untuk para pengikutnya di Indonesia Dia justru bermasalah dengan polisi Arab Saudi Karena bendera Tauhid yang berkebar di rumah yang ditinggalinya Selama di Arab Saudi Kejadian ini tentu saja semakin meredupkan sinar dari Habib Rizik itu sendiri Melihat kenyataan seperti ini saya menjadi senyum-senyum sendiri Inilah hidup semua bisa berubah dalam hitungan detik Dulu menghina sekarang memuja Drama yang cukup biasa di dalam dunia ini Ada udang dibalik batu pun menjadi perempamaan yang masih saja bisa kita gunakan Untuk mawasi diri hingga detik ini terkesan di warna yang ada di dunia Udah ah itu aja Cianton Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa